Intro Kekeringan di Kuripan Timur yang sempat dikeluhkan warga lantaran harus mencari air dengan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka kini mendapatkan respon oleh Polres Lombok Barat Sebelumnya masyarakat juga berharap bahwa pemerintah dapat memberikan solusi terkait kekeringan yang melanda daerah ini khususnya mengenai bantuan air bersih Adanya laporan ini Polres Lombok Barat beserta rombongan mendatangi wilayah yang mengajukan untuk menerima bantuan air bersih terlebih daerah ini dianggap daerah yang paling membutuhkan lantaran kekeringan yang cukup parah sehingga menjadi prioritas Ibda Imadi Sudra Kanit Bin Mas Polres Lobar mengatakan bahwa pembagian air bersih ini memang sudah sering dilakukan termasuk tahun lalu Dan saat ini kembali dilakukan pembagian air bersih lantaran mengaku menerima laporan dari beberapa wilayah khususnya di Dusun Rarangan Kuripan Timur sehingga bantuan pembagian air bersih pun dilakukan guna membantu masyarakat yang kekeringan Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya kita bisa terbantu mungkin nanti sekedar dia bisa masak Pembagian air bersih ini dijelaskan akan dijadwalkan dengan pembagian dalam sehari dijatakan dua tengki pada wilayah yang kekeringan sementara itu pembagian akan tetap diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan air Selain pembagian air Polres Lombok Barat ini juga melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas terkait pilek dan pilpres yang akan datang Untuk itu diharapkan agar minggu-minggu ke depan bisa tercipta rasa nyaman, aman, dan sejuk Ditambahnya kegiatan pembagian air bersih ini pun dapat membantu masyarakat meski hanya untuk memasak tiap harinya Selain Kanit Bin Mas Lobar AKP Iketut Sandiarsa Kesubak Humas Polres Lobar juga mengucapkan rasa terima kasih Kepada awak media yang telah menyampaikan keluh kesah masyarakat terkait kekeringan ini sehingga hal ini direspon oleh Polres Lombok Barat Memberikan pre-empt sambil membagi air apalagi sekarang ini ada menjelang pilak dan pilpres Jadi sambil kita memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tetap menjaga kondusivitas Sambil kita membagi air Seperti tadi ada teman kita yang memberikan penjelasan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara 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 Barat, Nusa Tenggara